Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilanjutkan dengan gajah ke B7 Gajah ke D3 Dan disini gajah ke E7 Kedua pemain langsung sama-sama rokade di posisi ini teman-teman B3 dan D5 Varian Queen Indian Defense ini Satu-satunya yang memainkan varian ini adalah Spassky Maka dari varian ini dinamakan varian Spassky teman-teman Gajah ke B2 disini dilanjutkan dengan kuda B ke D7 Setelah kuda ini berniat untuk mengembangkan pion yang di C7 ke C5 teman-teman Langsung dijawab oleh keres kuda C3 C5 dan disini menteri ke E2 Dia masih belum menerima tawaran peraduan pion di sentrum ini D kali C4 dan B kali C4 Menteri ke C7 Dijawab oleh Spassky Benteng A ke D1 Dan tidak mau kalah tempo dari Spassky Karena ini menuju permainan tengah teman-teman Langsung benteng A ke D8 D5 dijawab oleh keres Jika di posisi ini teman-teman E kali D5 Maka yang terjadi C kali D5 Kuda kali D5 dan kuda kali D5 Gajah kali Kuda disini Langsung disini akan dibuang gajah ke H7 Ketika diterima Maka datang Benteng memukul Gajah Perhatikan teman-teman Secara perwira ini sama Tapi tekanan Jauh Putih jelas mengarah Mengancam Raja Ke H5 Nantinya Baik Kembali ke posisi Di saat D5 ini Langkah partai Spassky menjawab A6 Langkah sunyi yang dilakukan oleh Spassky Tentu Akan menjadi kuat nanti di permainan akhir Dan dijawab oleh Keres D kali E6 Dilanjutkan dengan F kali E6 Kuda langsung ke G5 Kuda ini Mencari gara-gara teman-teman Biar diancam sebenarnya Tapi langkah dari Spassky Tidak mengancam kuda Ke H7 Ke H6 Melainkan dia menteri ke C6 Dia malah Menargetkan ancaman mat disini Untuk Langkah menteri Mukul pion G2 F4 Dijawab oleh Keres Dan H6 Kuda ke F3 lagi Dilanjutkan dengan Menteri ke C7 Lagi-lagi Menteri ini sebenarnya Hanya untuk memancing Kemana arah serangan dari Keres Setelah kuda Kembali lagi ke F3 Dia juga kembali lagi ke C7 Teman-teman Langkah yang tidak perlu sebenarnya Kuda ke H4 Dan disini Gajah ke D6 Jelas Dobrakannya ketika nanti Pion yang di F4 ini didorong Langsung cek Oleh Spassky teman-teman Gajah ke B1 Dilanjutkan dengan Benteng F ke E8 Dia Mengosongkan Ruang sayap raja Memancing dari Keres untuk masuk Menteri F2 Dijawab oleh Keres Dan disini langsung Kuda ke F8 Jelas Target yang di G6 dan H7 Ini sudah di cover oleh Satu kuda teman-teman Menteri ke G3 Menteri ke G3 Dia tetap memaksa Masuk ke area Sayapraja teman-teman Dan disini Dijawab Kuda ke H5 Dengan diancamnya menteri Menteri Hanya bergeser ke H3 Dia tidak mau meninggalkan Lajur G ini teman-teman Kuda ke F6 lagi Dan disini langsung Kuda ke G6 Mengajak pertukaran disini Hitam boleh memukul Kuda yang di G6 Dengan kali kuda Atau bisa juga Dia Memindahkan kuda Ke H7 Baik Jika disini Kuda kali kuda Teman-teman Akan datang Gajah kali Kuda Benteng F8 Langkah terbaik G4 Dan menteri ke C6 Jelas bahwa disini Ada ancaman cekmat di H1 Dijawab G4 Sudah mewakili semua Ketika dipukul Maka yang terjadi Kuda kali 4 Dan gajah kali F4 Dilanjutkan dengan Benteng kali D8 Benteng kali D8 Dan Benteng memukul Gajah di F4 Jelas disini Unggul satu perwira Dari Geres Jikapun dicek Oleh Benteng Dia cukup menjawab F2 Sudah aman Kalaupun ini dipaksakan Akan mengarah Gemat Dari hitam Baik Langkah terbaiknya disini E5 Kita lanjutkan dulu Gajah ke F7 Cek Setelah dia lari Ke halapan langkah terbaiknya Maka datang Gajah memukul E5 Hingga di posisi ini Dari hitam Tidak bisa cek bukan Dilanjutkan dengan Benteng ke C1 Benteng untuk cek Akan disusul Menteri ke D3 Menteri ke C8 Kuda ke F6 Ini langkah pasah Yang memang harus dipukul Dipukul mat Tidak dipukul ini Misalnya dipukul Akan datang Gajah memukul Pion Checkmate Jika tidak dipukul Ancamannya Adalah checkmate juga Menteri ke H7 Baik Kembali ke posisi Di saat kuda G6 Langkah yang dilakukan oleh Spaski E5 Dilanjutkan dengan kuda D5 Dengan mengancam Menteri Sekaligus Memaksa pertukaran disini Karena Kuda bisa dipukul oleh Gajah dan Kuda Dipartai dia Memukul pakai gajah F x E5 Dan gajah x E5 Dilanjutkan dengan Kuda x E5 Dan disini dijawab Gajah ke E6 Dia menolak Pertukaran Dilanjutkan dengan Menteri ke G3 Teman-teman Dan disini langsung Benteng x D1 Benteng x E5 Benteng x E5 Permainan Akhir Dituju dari Partai ini teman-teman Jelas dari Spaski Ketika itu Tidak bisa Keres menyelesaikan Di permainan Tengah ini Bisa kalah Karena desakan pion Di sayap menteri ini Susah untuk dibundung Dia akhirnya Minta korban perwira Tapi dijawab dengan Keres benteng x E1 Teman-teman Dilanjutkan dengan Kuda Ke D7 Jika di posisi ini Kuda ke H5 Teman-teman Dengan mengacang menteri Menteri cukup ke H4 Ini sudah cukup Dia harus kembali lagi Ketika dia kembali Dipukul oleh benteng Dan akhirnya nanti G kali F6 Menteri kali F6 Jelas Boleh disini ada ancaman Checkmate Ketika menteri ke G7 Datang kuda ke D7 Check Nantinya Ketika dipukul menteri Misalnya dipukul Akan datang kuda kali F6 Setelah itu Kemana pun raja Akan dipukul benteng Yang di E8 Dan setelah terjadi Pertukaran Disini jelas Unggul dari Putih nantinya Secara Pion teman-teman Baik Kembali ke posisi Di saat benteng F1 Ini teman-teman Langkah partai Kuda ke D7 Dilanjutkan dengan Menteri kali G7 Ini langkah kejut Yang memang Memaksa dari Spaski Menyerah Kok bisa menyerah Kan itu Perhatikan Langkah kejut ini Membuat Spaski berpikir panjang Apa maksudnya Kok menteri dikasihkan Di langkah ke 30 ini Teman-teman Sementara dari Arah checkmate nya Belum ada Bukan Perhatikan Hanya disini Mengajak pertukaran Nantinya Ujungnya Baik Kenapa dia menyerah Di posisi ini Teman-teman Setelah dia berpikir Lama dan Akhirnya menyerah Karena Yang datang Ketika dia memukul Menteri Akan Dipukul Kuda yang di D7 Disini Cek Dilanjutkan dengan Raja ke G8 Langkah terbaiknya Disini Langsung datang Kuda ke F6 Cek Dan tidak bisa dipukul Disini wajib menghindar Jelas Disini ancamannya Benteng Langkah terbaiknya adalah Raja ke F7 Teman-teman Maka datang Kuda ke D5 Cek Lagi-lagi disini Tetap cek Posisinya Dan dilanjutkan Dengan Raja ke G8 Lagi Disini baru dipukul Pion yang di C7 Sorry Menteri maksudnya Iya-iya-iya Benteng ke D8 Teman-teman Dan benteng Memukul Kuda Sekaligus Cek Setelah dipukul oleh Benteng Maka disini Dipukul Dajah yang di E6 Tiga perwira Mutlak Dari putih Unggul Tidak ada kemungkinan Dia Untuk melanjutkan Permainan Kenapa posisi tadi Disaat menteri Kali G7 Sepas kini menyerah Itulah alasannya Teman-teman Analisa terbaik Memang dia harus kalah Setelah dia memukul Menteri Dan disini Memang wajib dipukul Tidak bisa tidak dipukul Karena langkah paksa Jebakan yang bersifat kombinasi ini Tidak bisa dihindari Baik Langkah indah yang dilakukan oleh Keres Yang memang Fantastis Dan sangat spektakuler Sampai berjumpa di video berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!